Intro Halo sahabat assalamualaikum semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video poncao movie Semoga Tuhan yang maha isa selalu memberikan rizki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua Kali ini poncao movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Digitilu Part 2 Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak bahasa-bahasa ini dia, alur ceritanya Di awal film seorang pria tampan berambut keriting bernama Tilu, Sidu Jodalagada Yang tinggal bersama keluarganya di kota Hyderabad Tilu melarikan diri dengan uang raja narkoboy yang bernama Sainon Untuk mendirikan Tilu Evans sebagai usaha kecil-kecilan Tilu Yang merupakan sebuah perusahaan manajemen acara yang mengatur DJ untuk pernikahan dan sebuah pesta Di saat itu Tilu Evans sedang mengadakan pesta pernikahan di kotanya Namun pihak mempelai wanita kebingungan mencari Tilu karena acara pestanya tidak sesuai dengan harapan mempelai wanita Yang mana Tilu ternyata pergi ke sebuah bar untuk minum-minuman dan bertemu seorang wanita-wanita malam yang sangat bohai Setelah itu Tilu pergi ke Tilu Evans karena ayahnya telah menelponnya untuk memastikan agar pestanya berjalan dengan lancar Keesokan harinya Tilu diberi foto seorang wanita cantik yang ayahnya ingin dijodohkan kepada Tilu Sontak, Tilu marah karena Tilu tidak ingin secepatnya menikah Karena Tilu masih ingin merasakan menjadi anak bujangan Di malam harinya Tilu beserta temannya pergi ke sebuah pesta seperti biasanya Tilu akan menenangkan pikirannya karena selalu ditekan oleh keluarganya untuk menikah Namun di saat Tilu sedang berbincang dengan wanita bule Tiba-tiba saja seorang wanita berambut keriting muntah di hadapan Tilu pada saat itu Yang mana wanita cantik dan bohai tersebut bernama Lily Joseph Dan seketika itu Tilu jatuh cinta kepada Lily Tilu kemudian memerintahkan Lily untuk membersihkan sepatunya Karena terkena muntahan Lily untuk sebagai modus saja Tilu kemudian mengajak Lily mengobrol supaya bisa jadi tambah dekat dan menjalin hubungan dengan si Lily Namun lagi-lagi Lily membuat kesalahan tidak sengaja Yang mana Lily telah membasahi baju Tilu dengan air Setelah itu Tilu ganti baju karena bajunya basah Tilu kemudian memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang pengusaha yang tampan Yang mempunyai perusahaan manajemen acara yang mengatur DJ untuk pernikahan dan pesta Yang bernama Tilu Iwun Yang kini sedang mereka tempat di sebagai tempat hiburan penenang hati dan pikiran yang banyak tekanan Dan setelah itu Tilu mengajak Lily ke sebuah hotel penginapan untuk mereka melakukan one night stand Karena dari tadi Tilu tidak bisa menahan nafsunya Kesokan harinya di saat Tilu bangun dari tidurnya Karena semalam baru saja menyelesaikan beberapa ronde Terlihat Lily menghilang dari tempat tidurnya dan meninggalkan sebuah pesan di dalam kertas Yang Lily tinggal di atas kasur Yang mana isi pesan tersebut membuat Tilu sangat kecewa sekali Padahal semalam tadi mereka berdua baru saling kenal dan ingin menjalin hubungan bersama-sama Empat hari kemudian terlihat Tilu dan teman-temannya sedang berduka cita Atas meninggal saudaranya Tilu Satu bulan kemudian Tilu beserta keluarganya pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan ayahnya tercinta Karena sedang menjalani penyakit kolonoskopi Di saat mereka semua hendak pulang Tiba-tiba Tilu berjumpa dengan Lily yang berada di rumah sakit tersebut Juga bersama dengan ayah percintanya Lily kemudian mengajak keluarga Tilu untuk berpindah tempat Karena Lily akan memberitahu sesuatu terhadap Tilu dan keluarganya Yang mana Lily telah mengungkapkan bahwa Lily sedang mengandung anak Tilu Dan kini Lily meminta kepada Tilu untuk menikahnya secepat mungkin Karena semakin lama perut Lily semakin membesar Sontak Tilu dan keluarganya kaget setelah mendengar kabar tersebut Yang mana keluarganya Tilu beranggapan Tilu tidak akan berbuat hal-hal yang buruk terhadap orang lain dan keluarganya Namun karena sudah terlanjur Lily hamil mengandung anak Tilu Maka dari itu keluarga orang tua Tilu merestui pernikahan mereka Terlihat Tilu dan Lily sangat berhati-hati dalam menjaga kandungannya tersebut Karena takut menjadi kontraksi pada janin anak mereka Tilu dan Lily di saat itu sudah sangat mempersiapkan semua baju beserta mainan Untuk kelahiran anak mereka Namun tiba-tiba saja Tilu bangun dari tidurnya yang ternyata Tilu hanyalah bermimpi saja Keesokan malamnya di tempat Tilu Iwun sedang mengadakan ulang tahun Tilu yang sangat meriah sekali Terlihat Tilu sudah berpakaian rapi untuk menyambut tamu-tamu undangan Dan menyambut hari yang sangat berbahagia tersebut Namun teman-temannya memberitahu Tilu untuk datang ke sebuah apartemen Yang dikenali Tilu sebagai apartemen yang sama Dimana Radika telah membawa Tilu sebelumnya Tilu kemudian masuk ke dalam apartemen tersebut dengan menggunakan sarung tangan baseball Terlihat Lily sedang bersedih di dalam apartemen tersebut Hanya seorang sendiri saja Yang mana Lily telah mengungkapkan bahwa Lily sedang mencari saudara laki-laki yang hilang bernama Rohit Yang dibunuh oleh Radika yang merupakan mantan pacarnya Tilu Yang setahun lalu sebelum Radika mengajak Tilu ke apartemen tersebut Sontak Tilu berpikir dimana waktu itu Tilu dan Radika telah membunuh Rohit Lily kemudian mengajak Tilu untuk masuk ke kamar Rohit Terlihat Tilu ketakutan lalu membayangkan di saat Tilu dan Radika mengeksekusi Rohit di kamar tersebut Lily kemudian pergi meninggalkan Tilu di dalam kamar sendirian Dan di saat itu juga Tilu duduk di tengah-tengah pintu karena ketakutan Kemudian Tilu berbicara sendiri sembari berhalusinasi Seolah-olah Rohit berada di dalam kamar tersebut Tilu, Lily beserta dengan sahabatnya kemudian pergi berkendara ke lokasi dimana Rohit dimakamkan Yang mana mereka mendapat petunjuk dari video asli yang telah direkam oleh Candrakan Bersama dengan Prus Tom Namun di saat itu Tilu pergi ke tempat tersebut tanpa diberi petunjuk sama sekali dari Lily Dan kini Lily pun agak mulai semakin curiga dengan Tilu yang memberikan gerak-gerik yang sangat aneh Di saat datang ke apartemen tadi Setibanya mereka semua di tengah hutan Tilu nampak panik jika mereka berdua berhasil menemukan mayat Rohit Yang telah dikubur tepat di bawah kaki mereka Tilu kemudian mengalihkan perhatian mereka berdua Agar tidak mencurigai tanah yang menggunduk di bawah kaki mereka Tilu kemudian mencoba untuk pergi dari tempat tersebut agar tidak semakin dicurigai oleh mereka berdua Namun tiba-tiba saja anak buahnya Senon telah mengepung Tilu lalu menculiknya Pergi ke markas mereka untuk diinterogasi oleh Senon Yang mana Tilu telah mengkhianati Senon dalam bekerjasama dalam pekerjaan mereka Di markas Tilu didudukan di sebuah kursi yang dikelilingi oleh anak buah Senon Yang mana di saat Senon ingin bersenang-senang dengan Radika Tiba-tiba Tilu datang lalu menampari Senon dan membawa kabur uang Senon Dan karena itulah Senon sangat begitu kesal terhadap Tilu Tilu kemudian meminta maaf kepada Senon karena perbuatannya di waktu itu hanyalah kehilafannya saja Senon kemudian mengatakan dengan ngotot kalau Senon tidak ingin memaafkan Tilu Karena sudah menipu dan mengkhianati kerjasama mereka berdua Namun tiba-tiba saja Lily datang bersama rekan-rekannya dengan tampilan dan gaya yang berbeda Yang mana mereka menembak habis semua anak buah Senon hingga tewas tanpa tersisa sama sekali Dan Lily pun menghampiri Tilu lalu mengatakan Happy birthday Tilu ucap Lily lalu kemudian menciumnya Lily kemudian mengukapkan bahwa dia tidak benar-benar hamil Melainkan Lily hanyalah menipu Tilu dan keluarganya Karena ingin mengetahui siapakah pelaku pembunuhan Rohit Dan mengetahui gerak-gerik aksi bos kejahatan yaitu Sek Mehbob yang sangat meresahkan Lily, Tilu dan Senon kemudian pergi ke sebuah lorong yang sangat sepi Lily kemudian memerintahkan Senon untuk menjemput seseorang yang sangat penting dan mempunyai bukti mengenai kesalahan Tilu Tak lama kemudian Senon dengan seorang pria bernama Chandrakan yang diperintahkan oleh Lily untuk mengikuti Tilu Chandrakan kemudian memberikan ponselnya yang berisi video di mana Tilu dan Radhika telah membunuh lalu mengubur Rohit tepat di tengah-tengah hutan Sontak Tilu agak malu terhadap Lily dan kesal terhadap Chandrakan karena telah menipunya Setelah itu Lily dan Prostom pergi ke sebuah tempat Lily kemudian mengatakan bahwa Lily dan mata-mata rahasia ISF telah ditugaskan oleh pihak kepolisian India Untuk membunuh bos kejahatan internasional terkenal yaitu Sheikh Mehbob Yang diinginkan oleh Rau yang mana Mehbob terkenal karena menjadi seorang bos narkoboy terbesar di seluruh negara India Mehbob juga memiliki penjagaan ataupun pengawal yang sangat ketat untuk menghindarkan penyamaran yang dilakukan oleh polisi untuk masuk ke dalam ruangan Mehbob Lily kemudian mengatakan bahwa ia telah menipu Tilu dengan mengundang menjadi DJ di pesta Mehbob di Hyderabad Yang mana Lily dan timnya telah berusaha untuk membunuh Mehbob selama beberapa tahun Namun Mehbob selalu menghindarinya dengan bantuan informan anonim di tim Lily Lily juga memeras Tilu dengan video dia dan Radhika yang telah mengubur Rohit Agar Lily bisa lebih mudah membunuh Mehbob di dalam pestanya dengan menggunakan permen yang beracun Lily kemudian mengantarkan Tilu pulang ke rumahnya Di saat di mobil Tilu kemudian mengatakan bahwa ia sangat senang sekali jika Lily benar-benar mengandung anaknya Lily kemudian memberitahu Tilu bahwa belakangan ini Lily benar-benar memiliki perasaan cinta terhadap Tilu Meskipun Lily telah menipu Tilu hanya untuk menjalankan misi yang diberikan oleh Rau Sontak Tilu kaget kemudian mengatakan bahwa Tilu juga telah mencintainya dari awal bertemu Dan Tilu juga tidak akan dijodoh-jodohkan lagi dengan orang tuanya Kesokan paginya Tilu dibangunkan oleh ayahnya karena ada seorang wanita cantik yang sedang bernyanyi dengan ibunya Tilu kemudian bangun lalu pergi keluar rumah karena ingin mengetahui siapakah wanita cantik tersebut yang dikatakan oleh ayahnya tadi Dan benar saja wanita cantik yang dimaksud oleh ayahnya yaitu Lily yang sedang bernyanyi dengan suara yang sangat merdu bersama ibu tercintanya Lily kemudian menghampiri Tilu kemudian mengatakan bahwa Lily ingin menginap dalam beberapa hari agar lebih mudah dalam menjalankan misinya Sontak Tilu tidak setuju karena Lily pasti harus melibatkan keluarganya untuk menjalankan misi tersebut Namun Lily mengatakan bahwa ia menginap agar penyamalannya tidak diketahui oleh mehbub dan anak buahnya Di malam harinya Lily menghampiri Tilu yang sedang bersantai di kamarnya Setelah itu Lily duduk di hadapan Tilu untuk mengusapkan krim kulit ke kakinya Yang membuat Tilu agak ngiler melihatnya Lily kemudian mengatakan bahwa Tilu harus membantunya jika tidak ingin melibatkan keluarganya dalam misi membunuh mehbub Lily juga mengancam jika Tilu tidak ingin membantunya Maka Lily akan memenjarakan Tilu beserta keluarganya Karena tidak ingin membantu kepolisian untuk menangkap seorang penjahat Sontak Tilu kaget dengan ancaman Lily yang memaksa Tilu dan merugikan Tilu pada saat itu Lily kemudian menghampiri Tilu lalu memeluknya dan setelah itu mereka berdua ciuman sebagai asupan malam mereka Kesokan paginya Lily sedang memberikan arahan kepada Tilu untuk memberikan sebuah manisan Yaitu ladu yang telah diberi racun Lily kemudian mengatakan bahwa Tilu harus memberikannya di saat pesta mehbub berlangsung tanpa sepengetahuan siapapun Namun Tilu agak ragu dan takut untuk melakukan hal tersebut Lily kemudian membentak Tilu agar mengikuti saja arahan yang telah diberikan oleh Lily Beberapa hari kemudian di malam harinya Tilu mencoba meninggalkan Hyderabad bersama keluarganya untuk melarikan diri dari Lily Tilu kemudian mengatakan kepada keluarganya Jika kita tidak pergi dari kota ini maka kita sekeluarga akan dipenjara dan dihukum oleh Lily Karena tidak membantu kepolisian Dalam menjalankan misi untuk menangkap bos narkoboy terbesar Ungkap Tilu Sontak keluarganya ketakutan karena tidak ingin dipenjara seumur hidup dan malah menyalahkan Tilu Yang sudah melakukan kesalahan dan memiliki hubungan terhadap Lily Di tengah perjalanan tiba-tiba saja Lily mengejar mereka dengan mengendarai mobil boxnya Tilu Lily kemudian menembaki mobil Tilu dengan terus meminta agar Tilu mau membantunya dalam menjalankan misi tersebut Namun Tilu menolak permintaannya karena Tilu tidak ingin ikut campur dalam aksi pembunuhan lagi Dan ingin membawa keluarganya pergi jauh dari semua kejahatan yang telah menghantuinya Tilu kemudian berhenti sejenak mengelabui Lily dan sementara itu saudaranya mengambil kunci mobil Lily Kemudian pergi meninggalkan Lily dengan sangat gembira dan kunci mobil Lily yang dibawanya Setelah itu Tilu meletakkan keluarganya di tempat yang aman Tilu kemudian pergi sendirian kembali ke rumah untuk mengambil uang dan perhiasan Karena mereka ingin pergi ke luar negeri Namun di pertengahan jalan mobil Tilu lagi-lagi dihadang oleh beberapa mobil hitam Yang berisi beberapa orang yang bersenjata Dan tak lama kemudian Lily sampai di lokasi tersebut dengan mengendarai mobil sendirian Lily kemudian turun lalu mengatakan bahwa Radhika telah ditawan oleh kepolisian Yang sekarang Radhika sudah bertunangan dengan orang lain Sontak Tilu kaget setelah mendengar kabar tersebut yang membuat hati Tilu semakin terpukul Lily kemudian mengancam Tilu akan memenjarakan Radhika dan Tilu selama 14 tahun Jika Tilu tidak mau bekerja sama dengannya Lily kemudian memerintahkan rekan-rekannya untuk mengeluarkan Radhika dari dalam mobil Dan benar saja Radhika keluar dari dalam mobil yang mana Radhika sudah tertangkap dahulu oleh Lily di waktu itu Dan kini jika Tilu tidak ingin membantunya juga Maka malam itu juga Lily akan memenjarakan mereka berdua Setelah itu Tilu dan Radhika mengobrol berdua untuk berdiskusi mengenai misi tersebut Radhika kemudian meyakinkan Tilu untuk bekerja sama dengan Lily demi pernikahannya Yang mana setelah menikah Radhika akan pergi ke luar negeri Untuk membuka bisnis yang baru bersama suami tersebut Tilu kemudian masih menolak permintaan tersebut Karena Radhika telah mengkhianatinya dalam percintaan Yang sudah lama mereka jalani bersama tanpa ada halangan apapun Radhika kemudian meminta maaf kepada Tilu karena telah mengkhianati cintanya Yang mana Radhika masih mencintai dan menyayangi Tilu sampai saat ini Namun orang tuanyalah yang telah menjodohkannya dengan pria tersebut Karena orang tuanya tidak ingin mempunyai menantu seperti Tilu Walaupun Tilu mempunyai perusahaan yang sangat besar Namun suka bermain dengan wanita lain dan berminum minuman alkohol secara berlebihan Setelah berpikir panjang akhirnya Tilu memutuskan ingin membantu Lily Agar Radhika bisa terbebas dari penjara dan memulai kehidupan baru bersama suaminya itu di luar negeri Radhika kemudian memberikan masukan dengan menyamar sebagai DJ Tilu di acara Pesta Mehbob Di malam harinya Tilu pergi ke Pesta Mehbob bersama Lily dengan berpakaian layaknya tamu WIV Namun Lily ditahan oleh penjaga di sana karena tidak diundang oleh Mehbob Melainkan Tilu seorang yang masuk ke dalam Tilu kemudian duduk tepat di samping Mehbob lalu memberikan manisan tersebut kepada Mehbob Namun Mehbob kemudian mengatakan bahwa kedatangan Tilu ke sini ingin membunuhnya dengan memberikan sebuah manisan Dan Tilu juga telah menyamar sebagai DJ Tilu agar bisa masuk ke dalam daftar tamu WIV Mehbob Yang mana Mehbob sudah mengetahui karena diberitahu oleh informan yang kini berada di penjara Mehbob kemudian menahan Tilu karena sudah berani ingin membunuhnya Sementara itu Lily dan rekan-rekannya meninggalkan misinya karena sudah mengetahui bahwa Tilu sudah tertangkap dan kini ingin dibunuhnya Mehbob kemudian menyiksa Tilu dengan membabi buta sampai Tilu berdarah dan tak berdaya Tilu kemudian mengatakan bahwa ia telah diperintahkan oleh seorang wanita yang sedang menjalankan misi untuk membunuh Mehbob Namun Mehbob menghiraukan aduannya Tilu lalu meletakkan Tilu di hadapannya dan sepertinya ingin membunuhnya dengan menggoroknya hingga tewas Satu minggu kemudian Lily pergi ke markasnya untuk melaporkan kepada ISM bahwa misinya tidak berhasil Sontak kepala ISM marah karena misi sesimpel itu tidak bisa dilakukan oleh Lily yang tangguh dalam menjalankan misi apapun Kepala ISM kemudian menghubungi rekannya untuk mengirimkan pesan kepada Lily untuk pergi ke pelabuhan Kakinada untuk menangkap Mehbob Dan setelah itu Lily dan Prusotam bergegas pergi ke lokasi tersebut untuk memperbaiki nama jabatannya yang sudah rosak pada saat itu Terlihat Lily dan Prusotam bersama pasukannya sudah bersiap-siap ingin menembak Mehbob dari segala sisi Lily kemudian mengatakan bahwa sebentar lagi ada mobil putih yang akan datang berisi Mehbob yang akan melakukan transaksi ilegal dengan pembisnis lainnya Tak lama kemudian mobil berwarna putih tiba di pelabuhan tersebut Lily kemudian memandu pasukannya untuk menembak jika Mehbob sudah keluar dari dalam mobilnya Dan benar saja pintu mobil pun terbuka dan keluarlah seorang pria yang membuat mereka terkejut Yang mana seorang pria tersebut adalah Tilu yang ternyata selamat dalam pembunuhan yang dilakukan oleh Mehbob Lily kemudian menghampiri Tilu lalu mengatakan Tilu mengapa kau masih hidup bukannya kamu sudah mati di tangan Mehbob yang licik itu Tanya Lily Tilu kemudian mengatakan bahwa Tilu melarikan diri dari Mehbob yang mana di saat itu Tilu ingin ditembak oleh Mehbob Tilu bernegosiasi dengan Senon untuk meracuni susu yang telah diminum Mehbob dengan racun yang akan membuatnya mati dalam jangka waktu 3 hari Tilu kemudian memaksa Mehbob meninggalkan dan melepaskan Tilu dengan imbalan penawarnya Dan setelah itu Tilu pergi untuk memberitahu kepala ISM tentang Mehbob Ejen ISM kemudian menangkap Mehbob di sebuah tempat diskonya setelah Mehbob menerima obat penawarnya Lily kemudian terkejut karena misinya adalah membunuh Mehbob Namun Tilu mempercayai kata-kata manisnya yang telah membuat hati Tilu terpikat dan ingin melakukan segala hal untuknya Tilu kemudian mengungkapkan bahwa membunuh Mehbob hanyalah penyamaran Lily Bahwasannya Lily sebenarnya adalah informan Mehbob yang menyebabkan misi yang direncanakan oleh kepala ISM selalu gagal Dan di saat Mehbob ingin membunuh Tilu di samping itu Lily dan rekan-rekannya meninggalkan Tilu sendirian Dan tidak ingin menolongnya sama sekali Tilu kemudian menambahkan bahwa Tilu telah mencoba membunuh Mehbob agar dia tidak ditangkap hidup-hidup Supaya Mehbob bisa mengungkapkan identitas aslinya Tilu kepada kepolisian Dan tak lama kemudian kepala ISM tiba di lokasi tersebut untuk melihat sang pengkhianat Lily Lily kemudian meminta maaf kepada Tilu karena telah melakukan kesalahan yang sangat besar Namun Tilu mengatakan bahwa itu semua hanyalah rayuan-rayuan yang membuat hati seseorang yang awalnya ingin melakukan kebaikan Namun telah terjerumus oleh hawa nafsu karena kekayaan dan harta Dan setelah itu Lily diserahkan oleh kepolisian untuk diamankan Lily bertanya kepada Tilu mengapa Tilu malah menyelamatkan Radika Melainkan malah mengizinkan Lily ditangkap Tilu kemudian menjawab bahwa Radika telah menipunya setelah jatuh cinta kepada seorang pria lain Sementara itu orang tuanya juga tidak merestui mereka berdua Karena tidak menyukai perilaku dan sifat Tilu Dan sementara Lily hanya jatuh cinta padanya untuk menipunya Agar bisa menjalankan misi yang membuat orang lain tersiksa Hanya karena bisa naik pangkat dan mendapatkan kekayaan yang banyak Dan kini Lily juga telah menipu dan menghianati kepolisian Dan akhirnya Lily dipenjara dan Tilu masih selamat dari kejaran para polisi Karena identitas sebenarnya masih belum terungkap juga hingga saat ini Dan film pun selesai Baik sahabat itulah alur cerita film yang berjudul DJ Tilu Part 2 Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih